Pemain pemburu pemburu merah berhitung atau putih, kita telah membeli perangai. Yang ketiga fungsi akidat itu, mau berikan kejelasan tentang Tuhan yang disempat. Apa kejelasannya dengan akidat itu? Satu-satunya Omoh, jelas. Itu peranan kusatnya, jelas yang disembahkan Omoh. Mengganti jelasan siapa yang disembahkan, Omoh. Tidak ada milik disembah, selain Omoh. Itulah pentingnya akidat, menenangkan istiqomah yang disembahkan itu, Omoh. Tidak ada lagi penipinan yang disembahkan, Omoh. Maka menuruskan ibadah kepada Omoh. Menuruskan akidat kepada Omoh. Maka kuncian berdoa-doa-doa-doa-doa. Ini sumber. Sumber hukum yang tertinggi. Sumber ibadah. Sumber akidat. Sumber akhba. Sumber ma'ala. Sumber luar gani. Sumber barisan. Sumber akhba nikah. Dan ini. Karena semuanya. Ibu. Manusia sesat. Dengan kandilir sesat. Udah lulus disesatkan. Apa sebab inilah? Mengaruh-pengaruh dunia ini yang bergembang. Di zaman ilmu, penyelatan, dan teknologi IPTE. Tidak menjari akan semakin baiknya koral. Bapak ibu. Semakin majunya manusia. Dengan teheran lagi. Yang tinggi. Yang begitu. Hebat. Yang memangu dikuasai. Kita sudah bersyukur. Anak dah padai dengan hape. Mereka tetap dan pintar. Dewi seben dan bapaknya. Tidak menjari akan semakin baiknya koral. Tidak akan menjamin akan semakin kuat. Kedaranak. Ibu. Bisa menjamin tidak. Malah itu yang membuat. Yaitu sudah hilang. Dari nilai-nilai keislaman. Dari bawah. Bapaknya Allah. Tapi bersyukur. Teknik jauh itu majun ini sudah berkerasakan. Kita harus membangun betul. Kita bisa. Kehidupan gemari. Jalan bagus. Menurang. Untuk penjaraan hidup. Kita dapat membangun. Tetapi. Tetapi. Di sini lah. Pada nanti. Itulah salah satu. Sebabnya. Puananaman akidah yang pertama. Dalam perkula ditanamkan oleh hukuman beraktif. Dalam surat hukuman terakhir. Masalah akidah. Ketika mu'man berkata kepada putranya. Kepada anaknya. Saat dia mengajar. Disa jauh dari keperajaran nasihat-nasihat. Nasihat utama yang berkutuk. Di dalam penyakit. Yang menanggib. Tiga kata. Ya benar-benar iya. Wali anakku. Lah dosyitillah. Ini menjangkotlah tidak. Jangan ikau bersekutukan umum. Indah sekalazurman azim. Sesuanya mempersatuh umum. Dosa yang paling besar. Namun. Memangkotlah penandangku. Pertama berada di kaedah. Maksudnya masalah akidah. Kita juga begitu. Punya anak. Hayat pertamana. Tidak dulu. Azarkan anak-anak raki. Kau makan berkuat. Akidah. Ini sudah jarang. Karena kadang. Semua bapak. Mestinya lahir dan tinggal. Tidak berada di sini. Tak berada di mana. Dia sibuk tak bisa menikahkan kerjaan. Tak hadir melihat anaknya rakyat. Siapa yang azimkannya? Siapa yang ingkap apannya? Siapa yang kasihkannya? Tidak bisa menyerang tugas sejauh. Di Singapura. Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh. Dari yang inginkan. Dari Allah. Bersyukur. Bertahankan. Berharap. Kalau tidak. Tidak berusaha untuk dibikin. Seperti ini. Kita akan menyangka. Kita akan menyangka. Kita akan menyangka. Kita akan menyangka. Karena kita ke masjid, karena hidayah umum, Bapak Ibu ke masjid, hidayah umum, bersyukur, kalau kita tidak bersalahin ke rumah, bersatu-santai, lihat ini. Tapi kita menolak kelebihan hidayah tanpa menikah masjid. Hidayah selanjutnya, makanya, hidayah itu penting, sehingga hidayah yang membuat jelas siapa yang disembah. Jelas siapa yang disembah itu. Orang yang menyembah selain Allah, itu tidak jelas mungkin. Masih percaya lagi terhadap benda. Coba lah Bapak Ibu dijawab. Itu masih banyak perbatalan atau hal yang menyembah ke masjid. Akidah itu belum mungkin membuat. Masih ada keyakinan di bari ini. Kepada benda-benda. Dan kita tetap bersihkan akidat dari paham syiling. Sebab, dikatakan dalam ayat tadi, Inna syirka la zon mon mazit jesu mesir itu mempercayai itu amin ada yang besar no saya besar dan ini termasuk zolim ke peramu bayu mesirnya nusah kalau zolim ke peramu dosa besar syri tak dapatnya amun ini ini yang terdekat ya tempat fungsi dan peralatan kita memberikan ketenangan dan ketenteraan dalam jiwa kita ini berarti ketenangan itu penting hidup itu baru tenang hidup itu baru tenang hidup itu baru tenang maka api dah berfungsi untuk memberikan ketenangan ketenteraan terutama baik ketenangan dalam pekerja apalagi ketenangan dalam penggantian kita kepada Allah bayangkan bapak ibu karunat tenang dengan ibadah tak tenang solat kita banyak penggunaan sulit mencapai